Intro Saudara KPK merespons nama menantu Presiden Jokowi Dodo Bobi Nasution yang diduga disebut sebagai blok medan dalam persidangan korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Menurut KPK Bobi Nasution berpotensi diperiksa di persidangan Untuk memuluskan perizinan usaha pertambangan milik Bobi Nasution, Suryanto diajak Abdul Ghani menghadiri pertemuan dengan seorang pengusaha di Medan Pertemuan ini dihadiri Ketua Dewan Pengurus Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Sharif dan anak Abdul Ghani, Nazla Kasuba Keduanya pemegang saham utama PT Prisma Lestari yang menambang di lahan seluas 1.229 hektare Karena itulah agar kode blok medan terang-benderang, Suryanto berharap Muhaimin terbuka menjelaskan kepada publik Sebab Muhaimin yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka sangat paham selup beluk operasional kode blok medan Jika kesaksian ini diabaikan penegak hukum terutama KPK, sama halnya dengan membenarkan adanya kolusi, korupsi dan nepotisme dinasti Jokowi yang getol memanfaatkan kekuasaannya untuk memuluskan kepentingan bisnis keluarga Indikasi perilaku korup dalam pengaturan izin tambang dengan mengandalkan kekuatan istana seperti ini bukan hal baru Kan tadi yang Bobi itu kan masih menunggu saksa gitu ya untuk pemanggilan gitu Kenapa kok penyidik ini tidak berani gitu loh Sedangkan beberapa kasus yang terungkap di pengadilan kayak istilahnya dulu ada si Windy Idol itu kan juga dari pengadilan kemudian diperiksa juga disini Semua pemanggilan saksi siapapun itu bergantung kepada kebutuhan penyidik Tidak serta-merta apabila namanya disebut di persidangan itu penyidik akan langsung memanggil Ada waktunya dan ada caranya tentunya kembali lagi kita lihat proses persidangannya kita kawal kita ikuti nanti bagaimana jaksa penuntut umum akan bersikap terhadap keterangan yang sudah muncul di persidangan itu Terima kasih